tuangin dulu ininya ya apa namanya si nasi tutup goncomnya ini udah mulai belum sih oh udah maaf teman-teman kirain saya belum mulai itu bagian pucuknya nih paling enak teman-teman halo balet tuang kita masak lagi ya kali ini saya mau masak tongkol suwir pedas ini dia si bumbu yang sudah dihaluskan langsung aja di ongsang aseng masukkan bumbu dan masukkan si tongkol yang sudah digoreng dan waktunya untuk asan helatu halo balet tuang kita makan-makan lagi ya seperti biasa yang penting ada lalapan dan juga sambal ya dan disini ada sambal terasi pastinya ada jengkol mentah dan banyak yang request coba lagi dong lalapan daun pepaya mudanya dan ini dia ya tuh daun pepaya muda ya teman-teman ini besar banget batangnya gak tau bisa dimakan apa enggak karena ini kelihatan banget ya tuh tua banget ya teman-teman jadi nanti saya pasti lebih fokus makan daunnya aja ya dan ada daun rasa mala ini saya suka banget enak teman-teman dan ada ikan asin sepat tuh kepalanya hilang ya dan ada ini tongkol suwir ya teman-teman gak terlalu pedas sih karena gak pakai cabai setan ya dan ini yang tadi saya tuangin adalah nasi tutu goncong kasunda yaudah kita langsung makan aja tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Allah wabarakatuh ma'arujatana wakil oh iya teman-teman lupa katanya makan jengkol muda mentah enak pakai sambal kacang nih ya sambal kacangnya tuh ya disini dulu ya simpen sambal kacangnya nah kita cobain dulu segitu ya yaudah kita langsung makan aja ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim nasi tutup goncong dulu ya hmm keras pisan hmm 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 kepalanya enak banget nih ya saya cobain jengkol muda mentah sama sambal kacang Bismillah hmm 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 beneran enak banget hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton